Halo Sampai Sampai Yusuf! Kira itu kegiatan lipin ekologi Sampai Yusuf. Semoga Tuhan memberi kita damai, Paci Ebini. Damai dan kebaikan. Saudara-saudari, kali ini saya Budertri bersama dengan Romo Marko sebagai Direktur Pantiasuan Sampai Yusuf Menyapa saudara-saudari yang punya anak usia remaja sekolah SMP atau SMK juga terbuka untuk anak-anak yang mau melakukan lipin Lipin ekologis, begitu judulnya. Kita akan membuka ruang tempat yang ekologis ini untuk anak-anak belajar ekologi. Apa kegiatan yang akan dilakukan selama lipin ini? Karena lipin ekologis pasti berkaitan dengan ekologi yang ada di Sampai Yusuf. Anak-anak akan diajari bagaimana menanam, bagaimana memanen sayuran, bagaimana mengolah tanah, dan juga menikmati alam, mengalami suasana healing. Dan pastinya juga di Sampai Yusuf ada kolam ikan, akan diajar untuk macik, tapi juga ada kandang domba. Nah, kandang domba anak-anak akan diajari bagaimana mencari rukut, bagaimana juga anak-anak memberi makan domba, dan memandikan domba, dan kegiatan kebersamaan. Pantiasuan Sampai Yusuf membuka hati, membuka ruang untuk tinggal di dalam, tinggal di dalam bersama alam yang ada di Sampai Yusuf ini. Mari saudara-saudari yang punya anak, yang mungkin mau mengalami pendidikan ekologis di Pantiasuan Sampai Yusuf. Kami juga akan ajari anak-anak untuk bagaimana merawat mawar, menyiram mawar, memanen mawar, dan mempersembahkannya kepada Binda Mari. Silahkan, saudara-saudari yang berminat, daftarkan anak-anak ke Sampai Yusuf, Pantiasuan Sampai Yusuf. Tiga hari saja akan mengalami sukacita dan kegembiraan ekologis. Salam bertadi. Oke teman-teman, kami tunggu kedatangan dan partisipasi teman-teman ya, untuk pengisi lipuran yang bermanfaat di Sampai Yusuf. Jangan lupa datang ya teman-teman, sayang loh kalau nggak datang. Kami tunggu ya, daaah!